Al-Fatihah 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 di malam kemuliaan, berdasarkan ketiga diselai malam kemuliaan 21 Ramadan sampai 29 Ramadan berarti 28 di dalamnya Masya Allah, ilmiah sesungguhnya anturan kami turunkan di malam kemuliaan, malam 21 sampai 29, 24 di dalam ilmiah tapi apa yang membedakan ketika kita ini, ini harus dijelaskan makanya disini kemuliaan Quran itu satu suhub atau lembaran kepada ibu rohimi turunkan satu Ramadan diturunkan sekaligus takal satu, selesai sekaligus takal satu, selesai taurat kepada Musa anak Ramadan satu hari, selesai injil kepada Aiza 13 Ramadan, selesai kenapa? sempatnya temporal tidak permanen Musa itu unik dia dapat suhub dan dapat kitab Ibrahim dapat suhub tapi tidak punya kitab Rasulullah punya kitab tidak punya suhub coba lihatlah Quran suhub ke Ibrahim dan Musa lembaran-lebaran kepada Ibrahim dan Musa makanya kalau takdirkan Musa dalam lakuran 176 kali Musa dalam lakuran nama kedua perjumpannya dalam lakuran siapa? Ibrahim nama yang cuma dua kali dalam lakuran siapa? Ilyas dan Ilyas Rasulullah sendiri Muhammad yang menerima lakuran cuma enam kali disebut namanya dalam lakuran kata Musa dalam lakuran 176 kali Masya Allah ya apa yang membedakannya kita bahas ketiga ini diturunkan sekaligus sementara Al-Quran dimana sekaligus Allah kalau kurang-kurang iman begitu jatuh buset dah dari mana pak? diturunkan dari Allah nanti kita lihat darinya Mas lihat darinya surat 69 ayat 40 sampai 52 apa fungsi Al-Quran? surat 2 1 sampai 5 surat 7 1 sampai 5 surat 24 1 sampai 6 surat 31 sampai 6 surat 45 ayat 15 surat 6 115 sampai 117 surat 17 ayat 19 surat 15 ayat 9 baik kita lihat disini dari Allah atau laun mahfuz diturunkan disinilah sekaligusnya disini bersama Anda sekaligus kemana diturunkan? ke bayi tulizah apa arti bayi tulizah? ada yang tahu? masih tahu? bayi tulizah itu bayi tulumah izah itu kemuliaan sekaligus dari bayi tulizah baru kepada Rasulullah yang mulia disinilah yang dikatakan para ulama 23 tahun bersamaannya sekaligusnya disini perbedaannya sekaligusnya dari Allah kepada Nabi oleh siapa menurunkan? malaikat Jibril dari Rasulullah ke ashabah as habah para sahabat siapa itu? Abu Bajar Umar Usman Ali turun ke Ta'bin wa Ta'bin siapa itu? siapa itu kira-kira? generasi Ta'bin siapa Pak? Imam Majahat masuk generasi Ta'bin wa Ta'bin dari sana turun ke ulama sampai hari ini turun ke munzir situmur ini penulungan seperti apa itu? buka Al-Quran surat 9 40 sampai 42 kita cek ilmiah Al-Quran disini ya udah ketemu? ya sesungguhnya lu kadang itu benar-benar wahyu yang dilakukan kepada Allah bisa suara lebih kencang mas? saya tahu po'an kem itu puasa sama dengan saya saya sejak subuh tadi belum makan sama ya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah cepat lihat Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah yang mulia yang menurunkan maha mulia membawa turun mulia Malikat Jibril yang mengerima mulia Rasulullah kalau kita mulia dekat ya Al-Quran jujur hari ini maaf jangan tersinggung siapa yang satu bulan terakhir belum tidak ada hafalan Al-Quran bertambah meskipun satu ayat pendek angat-angat seolah-olah pertanyaan mohon saya uji kejujurannya sebelum dihisap di Padang Masyar siapa satu bulan terakhir tidak ada hafalan Al-Quran bertambah walaupun satu ayat pendek angkat tangan satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh cuma dua belas sore jam jujur betul tambah hafalan Al-Quran ada ada kenapa ngangkat tangan kan saya tanya bikin emosi jajah saya disini supaya neng lo jadilah orang Sumatera orang Sumatera itu keren sekarang terbuka semua makanya PKI gak bertambah di Sumatera itu Belanda gak bisa menjajah Pulau Jawa di Jodohan Belanda 350 tahun Sumatera itu cuma tiga tahun setengah PKI berkembang Pulau Jawa di Sumatera tidak dikenal mengenal PKI Ahmadiyashiyah berkembang di Pulau Jawa di Sumatera tidak berkembang ulil membawa jil ke Sumatera itu begitu berapa menit ceramah di UIN Medan apa kata mahasiswa eh UIL berapa kau dibayar Yahudi pulang kau pulang ya kemarin kan si Mambal ini kan ceramah di UIN diusir orang Sumatera itu kritis makanya jadilah prinsip sepertutu Sumatera maaf saya bukan karena orang Medan tadi-tadi teruji kejujurannya karena saya tanya oh gak jawab berarti gak berani jujur bagaimana KPUB jujur rakyat sendiri gak jujur iya subhanallah ini ilmiah loh saya ini orang akademisi mengatasi kejujuran orang di forum kalau berani jujur berarti dia orang intelektual dan beriman sepakat kita teruskan sampai jam 2 ya Al-Quran benar-benar wahyu yang ditunuhkan kalau wahyu berarti mulia turunlah Bismillahirrahmanirrahim Al-Islami Laiqal kitab hulawi bafi udallil muttaqin inilah kitab kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya berarti layak jadi petunjuk Allah mengangkat kemuliaannya keagungannya baru fungsi apa fungsinya? udallil muttaqin petunjuk bagi orang bertakwa muncul pertanyaan si Bapak kenapa Pak kami baca Quran 2 jam 1 hari masih stres Senin kemis masih pusing 5 kali sehari semalam masalah gak selesai jawabnya ada 2 dosa numpuh tidak bertobat ibadah meningkat tapi belum ikhlas hati-hati Pak karena orang bertakwa itu ada klarifikasi Islam itu bisa terukur karena ilmiah orang bertakwa itu ciri-cirinya apa Pak? diberikan jalan keluar ketika dapat masalah diberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka ketiga diberikan ketenangan jing kalau Antum sudah temukan di kesarian Antum berarti Antum sudah ngomong Alhamdulillah aku orang bertakwa negeri kita berarti bukan negeri bertakwa kenapa? masalah banyak tapi gak selesai antar pejabat negara berarti kaya persoalan numbuh tapi tidak ada jalan keluar sumber daya melimpah rakyat kita susah kembang pun kita harus kita harus tumpah betul? saya baru pulang dari Turki Turki itu penduduk 82 juta 32 juta wisatawan untungnya berapa? 32 miliar dolar keuntungan dari wisatawan berapa? triliun pertumbuhan ekonomi Turki makro ekonomi saya orang ekonomi makro ekonomi di atas rata-rata Eropa Barat kenapa? mereka dekat dengan Al-Quran dari 63 negara Islam di dunia dari 244 anggota PBB 37 negara yang diberkah ya Allah Brunei Qatar Kuwait Tunisian Arab Bahrain Saudi Arabia Tunisia menyusul kelapan Turki Jerman negara maju itu negara berkah maju Amerika negara maju itu negara berkah Saudi negara maju itu negara berkah Indonesia maju itu berkah maju dulu berkah-kata mana yang dikatakan berkah itu adanya korelasi antar sumber daya dengan kemaju Pak Pak lihat Saudi penghasilannya minyak Mekah Madinah 313-413 km satu lubang pun tiga bapak silahkan ke Cikampe berapa banyak lubang di Jawa Barat lubang berjalan-jalan apa itu? Awewe kenapa saya tahu? saya sering digoda tapi alhamdulillah tidak tergoda maaf ini jujur realita coba jam dulu sekalang antum ada doroh ke Cianjur Sugabuni jam tiga saya bilang ayo nanti awwewe betul betul bapak boleh huyu betul ini bukti betul ya saya bicara dengan menteri bicara dengan wakil presiden bagaimana agar negri berkah kembali kekurangan kekurangan takbir saya pelajari Erdogan tiga kali di Kudeta terakhir di Kudeta tahun 2016 kenapa Allah selamatkan subhanallah tiga kunci sukses Erdogan dokter Erdogan satu memuliakan ulama kedua akrab dengan mulit tiga bersahabat dengan mahasiswa itu karena menghancurkan negara gampang lumpuhkan ulama kuasai tentara karena ulama punya masa tentara punya senjata sekarang berlangsung di Indonesia betul saya dari politik makanya saya mempanggil Ustaz basic saya dari politik hukum dan ekonomi subhanallah tampang kok majukan Indonesia presiden kita muliakan ulama dekat sama tentara akrab dengan mahasiswa Masya Allah turun di terbukti Raja Bruna mulai mengumumkan dua tahun lalu kami akan mengharapkan hukum Islam di Indonesia secara apa tidak berapa lama ditemukan cadangan gas cukup seribu tahun ke depan ini real kenapa takut dengan Islam I'm Muslim kalau saya di luar negeri saya kata I'm Muslim I'm from Indonesia ternyata di Amerika di New York pernah ke New York itu pasian ya harusnya saya di Florida hari ini saya dua pekan saya diminta di Florida saya tanyakan di New York di Washington orang mereka tidak tahu Indonesia Malaysia Mr no I'm in Indonesia betul yang tahu mereka Jumat 3 Bali Jogja Lait Coba Brebes no hanya tiga Jumat 3 Bali Jogja Lait Coba Indonesia no saya bilang my president Mr. Jokowi di Indonesia Jokowi no tapi kalau bernama Menteri Malaysia Mahathir Muhammad mereka kata saya baru pulang dari Eropa itu mereka tanya Assalamualaikum Malaysia I'm sorry Mr. I'm from Indonesia Muslim Mayorci you know no kata artinya apa kita besar kita tidak berjabras saya berjabras makanya kemarin di pemandangan Pak Prabowo telpon saya Pak Menter kalau Pak Perulau menang Bapak minta Menteri apa Menteri Pendidikan kenapa Pak Menteri Indonesia negara Islam terbesar di dunia tidak ada belajar bahasa Arab cek SD 1 perbunding padahal bahasa Arab pasal Alkuran Alkuran kitab suci mayoritas diaduk orang Indonesia tidak realitaskan Indonesia kedua ITB UI UGM USU UNILAM semester 1 UNILAM Pak Menteri Selampung Bapak kita belajar agama berapa semester 1 2 SKS semester 2 sampai semester 8 tidak belajar agama anak Islam sudah tidak aman dari Islam kalau saya jadi Menteri Pendidikan wajib belajar agama sampai semester 8 yang ketiga Melanti Rektor Penuhuan Tinggi Negeri wajib bukan Menteri Pendidikan Nasional selamat mencuri semua orang siapa Ibu kandungnya sini Mas berdiri sampai jam tengah 2 sini sini cepat cepat ini cawan Rektor UI yang melanti saya wajibkan Ibu kandungan luar biasa apakah ikunya enak 49 tahun yang lalu kamu keluar dari rahim ibu bergerak jangan tahu Pak saya menang sekarang padahal Allah takdir kamu calon rektori akan mamah dia ngomong Pak menteri mohon maaf ibu saya sudah melengkap istrinya kuliah pernah kuliah dimana kuliah oh ibu komputer IPK berapa itu saya alun terbaik nilai air saya makanya saya jadi menteri barangkali artinya apa struktur membangun sebuah negara peradaban apa itu dekati pemilih negara ini siapa pemilih negara Allah Papa liat berubah itu kenapa mereka diberkali penghasilannya karena mereka dekat dengan Allah sederhana kenapa susah kita melihatkan pemimpin yang berhiman berarti struktur pembinaan keluarga kita gagal padahal Al-Quran orang beriman jaga dirimu dan keluarga kita di neraka 7 presiden sampai hari ini tidak ada presiden kita yang berhijab syafi ada presiden berhijab istri tidak negara Islam terbesar dunia dari 63 negara Islam padang Erdogan di Eropa istrinya berhijab Erbakan di Turki istrinya berhijab presiden Bosnia di Balakan istrinya berhijab kenapa kesalahan kesalahan kita terlambat menyiapkan pemimpin dari rumah tangga kedua anak kita tidak punya cita-cita anak saya tiga lagi-lagi sejak kecil sudah semua punya cita-cita kelas 4 saya tanya anak waktu kecil cita-cita jadi apa pemilik 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 jadi kalau kedepan ini bapak dengar komisaris utama astra indonesia dokter insinyur muhammad dapak rais MSJ itu anak saya anak kedua saya bilang harus kita doktrin harus ada karena kita jadi presiden jadi menteri agar membangun negara yang kuat dan pokok untuk kuat dan pokok berwawasan dan beriman sepakat kenapa negeri ini ditinggalkan Allah karena kita jauh dari iman karena secara 7 ayat 96 ini sampai jam 2 surat 7 96 selanjutnya penduduk negeri-negeri itu berarti komunitas bukan personality beriman dan bertaklah pasti kami turunkan keberkahan saking kundi saking langit lambu mije dari mana dari langit dan bumi subhanallah walakin kerzabu tapi mereka mendustakan ayat Allah bahwa senau dimakadun sebut maka kami siksa mereka Indonesia siksa pas sumber sumber daya kita melimpah ribut lari kami terbaik di dunia bakri presentation di Sumatera utara kelapa sawit terbaik di dunia PTNP 2 dan 3 di Sumatera utara tembakau kita terbaik di dunia tembakau denghi di Sumatera utara dan kita terluas di dunia dan otoba di Sumatera utara kampung saya itu luar biasa betul ini realita anda senyum karena gak punya kampung bagus iya apa ini saya orang ke demisi saya bisa raga kalau bicara gak bisa disampak bicara saya gak sepatah pulang saya konfer ke Alkura seandainya pendurung negeri beriman dan bertakwa pasti kami turunkan keberkahan saking bundi saking langit lembuni dari madapek kemarakan iku dari landi dan buni walau tingkat zaku tapi sayang mereka mendustakan ayat kami kalimat tawhid di bakar sanksinya cuma dua hari dendanya dua itu penggina manusia satu tahun setahil betapa hinanya agama kita di saya menangis dengan bendera tawhid di bakar kalimat yang buat kami rame orang batak masuk islam demi Allah dengan kalimat itu kita menyebab masuk sarkah saya tidak pernah bangga sebagai orang batak tapi saya bangga sebagai orang islam tampil saya tidak pernah bangga sebagai orang batak batak tidak membuat saya masuk surga tapi dengan kalimat itu insyaallah saya masuk surga barang siapa yang diaksin berkataan mengatakan kalimat itu sudah dibakar di dunia belum pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan terjadi dari selat terbesar di dunia ini bukan hoax nanti sudah makar lagi ini kalimat kalau kamu berhimat dan bertakwa kenapa dikatakan iman dan takut iman bisa pengakuan tapi bisa dibatalkan dimana dalilnya surat 2 ayat 8 ada yang terhadap manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mereka tidak beriman siapa itu munabi lokomotif ini yang paling panjang sekarang ini banyak dari mana dari yang mana dan partai apa gampang kok mau naaf yang 01 kita dituduh kampret bagus kampret bangun malam tanggal jurni kalau cepat masih keselokan betul ya jangan marah pak 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 lihat ringgir saya ustaz seluruh ini seri ke-9 dituduh ustaz radikal saya bangga karena radikal itu bahasa sepanjang terambil dari akar-kara radikal artinya mengangkat akar saya al-quran dan sunnah apa yang salah dengan saya saya bahas ini hak normatif saya ini hak saya bicara al-quran di masjid betul? siapa yang paling ditangkap ustaz bicara al-quran di masjid saya doakan semoga dilanak oleh Allah bingdi akhirat ini hak normatif ustaz di jadinya Pancasila silah pertama ke Tuhan yang mahasiswa sedih saya lihat Indonesia negara yang terbesar di dunia tadi ustaz ditangkap pulang di persekusi muncul diawasi abang sekandung saya polisi adik saya polisi uman dan provos imbar saya polisi juga sedih saya kasih pencerahan sama mereka hati-hati resikonya dunia boleh kalian maafkan akhirat ada neraka sekabatku ada neraka hidup sebentar kok saya ngisipak 8-8 jendera sebesar-besar rumah kita tempat kita dimana terakhir liang lah semahal-mahal baju kita kita dibungkuskan kapan semahal-mahal mobil kita terakhir diantarambulan kok apa yang mau kita cari di buka bumi ini sepakat makanya pernah jendera itu saya tegur waktu saya ceramah diangkat telpon maaf jendera ceramah saya lebih penting daripada pidato presiden pidato presiden yang menyusun manusia bisa salah bisa keliru saya ceramah pakai kurang meninggalkan kurang neraka meninggalkan pidato presiden belum tentu neraka saya ngomong apa adanya tapi saya punya data ini gak boleh itu memfitnah negara itu gak boleh kita di jendang muda kok bisa rindu musjid bicara kurang subhanallah agak tegang ya tegang gak kadang perlu juga tegang terutama kalau kita malam pertama kita teruskan apa yang membedakan tiga ini dengan alpuran satu maaf pertama matikan dulu disana bertambah 30% jamaah kita orang kristen pakai kursi karena di gereja mereka pakai kursi betul pak jamaah saya luar negeri buan pak kenapa mereka bahagia satu-satunya kitab suci yang tidak bisa diacak dan dinusap hanya alpuran yang kedua satu-satunya temuan saintis berhubungan dengan kejelah alam yang sesuai dengan kitab suci hanya alpuran tau siapa yang pertama membedah tubuh Fir'aun siapa tau dimana dibedah di Perancis siapa mengedah dokter Maurice Buke begitu dikumpulkan di riset sama pakar anatomi dipimpin dokter Maurice Buke seorang kristen protestan konklusi riset adalah Fir'aun meninggal di lautan ditemukan sejarah di tubuh saintis Perancis ngomong yang muslim Mr. I'm sorry kami temukan ini sudah 1400 informasinya dalam Al-Quran masa sih iya tena-anak jek mana akan kami selamatkan jasad berhubungan sebagai ibu berhubungan tersekiroh dokter Muris Buke dimasuk islam jadi Al-Quran itu sangat saintifik sekali makanya ada orang batak di Amerika dokter orang batak masuk islam di Amerika pulang dari Amerika ditemukan teman-teman akarapnya orang Indonesia muslim sahabat lamanya dia temukan jahat kamu kenapa kamu katakan aku jahat bertahun-tahun kita bersahabat kamu tidak pernah sampaikan islam itu akal yang benar kepada saya saya sekarang masuk islam di Amerika saya berapa banyak pak saya islam kemarin ini hadiah saya selatkan orang namun secara selamat di Indonesia katolik saya bilang no world system no free why every what they can you speak this saya bilang panik no smoking saya bilang saya muslim sejelaskan islam dia bilang my family catolic my wife catolic my family catolic but I'm free saya gak beragama why every ini potensi, saya saja percayaan saya lihat, habis saya dialog jawab pertengahan saya sederhana apakah orang rambut gondrong karena tidak ada tukang cukur atau karena dia tidak mau bersyukur tidak mau bersyukur Anda tidak berdua, bukan karena Tuhan tidak ada, Anda tidak mau mencari Tuhan wadah-wadah saya, belum dua jam saya dialog, subhanallah dia menerani Islam sebagai agama habis itu, Anda senang yes, I like saya diberikan ke Bapak, lihat murah ini cepat melihat caranya saya pakai artinya apa, pintu rejeng itu banyak jalan dari Allah artinya apa, kenapa kita negeri Islam awal merdeka 99% sekarang tinggal 80% padahal kita sempurna di Bapak Budi, jawabnya Islam keturunan, bukan memahami Islam beda dengan kami orang Batak, saya tidak mau yang saya saya tidak tahu apakah saya sampai sekarang, dan saya tidak pernah mengetemu dengan kakek saya, sampai hari ini tapi lihat, Islam itu bisa merubah peradaban, lihat wajah saya bandingkan dengan setemua orang supir BPDD, lebih enak lain kan Islam bisa merubah peradaban, merubah penampilan merubah wajah beda kan? jujur saja, beda kan? dengan supir BPDB kurang Dini kenapa? kita menislamat subhanallah, berunduk lima kali habis subuh kita bersikir malam-malam kita menangis kepasarahan kita total kepada Allah kaya kita bersyukur miskin kita bersabar berhasil tidak bangga gagal tidak kecewa itulah orang Islam implementatif siapa orang peniman itu? kaya raya tidak gura-gura miskin tidak putus asa berhasil tidak bangga gagal tidak kecewa jadi orang Islam itu tidak mungkin stres seburuk apapun dan tidak pernah pamer ketika dia kaya karena sekaya apapun aku dihungkus dengan ken kapan sampai kita banggakan di muka kini abap-abap punya rumah sembilan kabar tidur utama cuma satu enggak mungkin dua jam sekali dibaguni sama istri apa aja besedulung tidak kamar orang nilai istri betul pak, ini teori sederhana tapi ilmiah di rumah kita kamar sembilan kolam renang belum tentu kita tiga tahun berenang berangkat lagi pulang malam sopah kita mahal belum tentu tiga bulan kita dihubungi sopah berarti kita kebanggaan memiliki bukan menikmati apa yang kita banggakan? kita hanya memiliki omok belum tentu menikmati yang harus dijadinya mati yang kedekatan kita kepada Allah ketika berzikir kedekatan kita ketika kita suci kedekatan kita ketika kita berdoa tengah malam kita menangis bulan-bulan ini ampuni hamba kejuki hamba bila hamba impahkan hidayah kepada hamba menangis terutama sepuluh malam terakhir apa kata Rasulullah banyak akan berdoa kepada Allah terutama sepuluh malam terakhir karena doa kamu sepuluh malam terakhir sangat menentukan rezik kamu setahun ke depan subhanahu Allah apa itu? eh, take off dia dan tinggal teruskan ayat jangan lihat saya lihat Tuhan terus surat 69 ayat 42 sampai 50 sampai capra waktu ini? masya Allah saya jujur kalau jam 2 beda tarif loh ya terus terus 69 42 41 yang kecang mas cepat waktu sangat terbatas ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan yang kecang mas ia wahyu yang diturunkan dari Allah semesta Allah yang menurunkan Allah maha tau bukan sok tau seperti Allah yang menurunkan Allah maha kaya bukan sok kaya seperti manusia yang menurunkan Allah yang maha kuasa bukan sok kuasa seperti kita kenapa layak jadi bertunjuk karena yang menurunkan Allah maha tau maaf tau mana kita terhadap diri kita atau Allah terhadap kita makanya kita wajib tunduk kepada Allah karena yang paling tahu terhadap kita adalah Allah berarti hukum yang terbayar adalah hukum Allah sepakat saya bangga demi Allah saya bangga dengan diselainya teman akrab saya orang Amerika seorang doktor mak bapak tau begitu bertemu begitu kami makan mana mau dia duduk di meja langsung ikut makan Rasulullah seperti itu dia masih pujangan saya tanya sudah punya pacar saya tidak cari pacar saya cari istri pacaran haram dalam Islam terdiam saya pak isim kulu baru kemarin sudah komprehensif memahami isim subhanallah antum berapa keturunan terutama orang Sunda dengan orang Panak kalau kami yang tadi kan akhir-akhir Pak Tuhan subhanallah kenapa seperti kenapa kita jauh dari Allah karena kita tidak pekat dengan mana dalilnya surat 43 ayat 36 43 ayat 36 saya akan misi kajian sekali setahun nanti kita sambung tahun 2020 surat 43 36 apa kata Allah mas sudah dan benang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang mengasihi yaitu Al-Quran kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi tenangkan cepat lihat ternyata benang merahnya disini jawabannya disini konklusinya disini simpul masalah disini benang siapa yang jauh dari pengajaran kami Al-Quran kami biarkan setan menjadi sahabatnya makanya ngapang pelacur 20 tahun enjoy koruptor 30 tahun enjoy kenapa sifatnya kayak setan sesama setan gak mungkin menggap bapak coba masuk ke mal 5 jam tolong off di mal gak pernah kusik kenapa mal itu apa masjidnya syaitan tapi kalau ngaji coba belum apa-apa sudah nyender karena di asli KRL di mal 5 jam jam 10 malam walaui baru diumumkan perhatian-perhatian pada ujung kami akan segera gitu baru pulang setelah diusik di pengajian baru saya 5 menit sudah pulang kenapa setan kepanasan dan antum mendengar cerah saya seringkan bicara depan menteri baru berapa menit sudah lewat jam gelisah saya bilang ini udah setan ini betul kenapa orang gelisah karena kita di jalan yang benar kenapa gelisah karena diinginkan dengan Allah kenapa gelisah karena kita cari lidah Allah coba antum yang boleh gelisah coba saya bergokil lihat jam saya pulang duluan kita teruskan apa yang membedakan Al-Quran dengan yang lain satu penurunannya kedua prosesnya ketiga kontennya ma jangan jangan ada masuk youtube ya mau saya jelaskan maka maka di kepala kita disaksikan bilyaran manus orang dekat dengan Al-Quran dilindungi lihat kasus di Florida kemarin udah baca seorang wanita Arab Muslim tak rajin baca Al-Quran kena gangguan syarat begitu masuk rumah sakit dokter 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 kliniknya kristian protes tanpa syarat begitu ibu muslim masuk di di Florida Amerika dokternya langsung kakit wow kalau kita gak boleh apa itu insyaallah what happened dokter ada apa anda siapa i'm muslim kenapa dokter belum pernah saya temukan di klinik saya satu case sistem syarat ibu bercahaya seperti bintang di laki apa yang ibu lakukan setiap hari saya membaca Allah pastikan sampai pulang ke kantor jangan pernah lupa begitu kita kata padinasi di kantor sampai wajah 10 astagfirullah ma 10 ya papa boleh gak saya terlalu capek boleh baca setengah halaman setiap hari jangan lepas dari lukun satu huruf kuran satu bisa tujuh bisa tujuh masa bapak gak bisa mau tidur bismillah rukun 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 alif labi 31 alif labi k berada di Allah saya mengajar selamat berkati Allah agar negeri ini berkah gemuruh rumah gemuruhkan rumah kita dengan Allah insyaallah negeri ini dibantu oleh Allah mudah-mudahan negeri diturunkan pemimpin yang diri Allah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perpecahan mudah-mudahan Allah memelihar hati kita dekat dengan Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran seperti Usman bin Affan ketika jadi presiden ada baju si masuk membawa tombak apa kata istrinya tombak suami itu atau biarkan dia Usman bin Tombak sedang membaca Al-Quran apa yang terjadi waktu Rasulullah salat di rumah datang tamu dari jauh dari Aisyah maaf sudah lewat boleh berapa menit lagi boleh bapak apa yang terjadi Aisyah dari jauh Rasulullah menerima Rasulullah biasa-biasa aja tamu kedua Assalamualaikum Masih Umar bin Khattab Rasulullah Masya Allah Masya Allah Masya Allah tadi begitu dengar Assalamualaikum kedengaran Rasulullah 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 merapikan gamisnya kelihatan malunya ketika berima Usman begitu tamu Sudayana sudah pulang Bismillahir Aisyah mengacakan Rasulullah tadi ketika saya lihat Abu Bakar masuk sampian biasa-biasa aja masuk Umar bin Khattab biasa-biasa aja tapi begitu Usman bin Affan kulihat betapa malunya engkau merapikan busanamu bagaimana mungkin aku tidak malu mereka malu kepada Usman apa ibadah Usman setiap hari menghatamkan Al-Quran kami mencintai Al-Quran tapi belum tiap hari apa kata Umar terhadap Al-Quran diantara semua sahabat aku paling lambat dalam menghafal Al-Quran Umar jujur kenapa kata sahabat setiap kali aku membaca Al-Quran aku mengamalkannya baru menghafal nasihat saya terakhir saya ambil dari Umar bin Khattab hasibu qoblaan tuhasabu hisaplah diri kami sebelum dihisap di padang masyid banyaklah kalian ingin meraka kata Umar kenapa Umar kata sahabat neraka itu panasnya luar biasa dasarnya sangat damat alasnya dari besi secara teripis besi letakkan di atas asfal jam 1 1 jam kemudian besi yang lebih panas dari asfal Allah waqba insyaallah kesimpulan terakhir untuk sahabatku dekatkan anak dengan kutu jauhkan anak dari pasar dan akarapan anak dengan isu insyaallah kita diberkahi oleh Allah hanya Allah yang bisa menenang negeri kita sungguh-sungguh berdoa sungguh-sungguh menangislah sejujurnya terakhir selamatkan negeri kami Allah dari kehancuran tubuhkan kelembutan kepada hati pemimpin kami agar mencintai kami dengan tulus ya Allah gak usah kita bawa kekerasan Islam bukan abang-abang kekerasan siap menangis jam 1 apalagi kita sedang sahabat ada orang beriman sahabat di jabat ya Allah sahabat di jabat ya Allah kepada kawan-kawan kalau ada polisi di sini bekerjalah sahabat dengan profesional abangku juga polisi mari kita kerjasama hanya satu pokoknya sampai ada pelunuh panas timah panas yang keluar ada korban itu memaju emosional kita doakan kawan-kawan TNI kepolisian dan yang datang di rumah bisa menahan diri agar Indonesia lebih baik dan damai kalau saya posisi Pak Jokowi jujur Pak mungkin saya mengundurkan diri lebih bangsa dan NKL ya jujur siap sebetulnya saya posisi Pak Jokowi sekarang kondisi terpecah sekarang saya siap mengundurkan diri asal negeri ini bersama setakat gak dengan saya demi NKRI dan integrasi bangsa demi menjaga pengecahan dari jaman negara sekarang Allah Pak lebih so tolong bantu saya saya tidak mau minta minta uang tolong beli buku saya posisinya di bawah barangkali ya iya di bawah ya ini tolong dipastikan Bapak beli tapi gak banyak cuma sekitar 40-an pembantai selamat bisa lewat ucapan bisa lewat tindakan bisa keyakinan contoh antum sakit kena jantung jam 4 nausubillahi dilarikan disini ke rumah sakit begitu di rumah sakit dokter selamatkan suami saya syirik ya lewat ucapan bisa syirik tangan dia kan mau dapat rezeki karena kerana kuratan ini tolong kita benahi ini pembantai pembantai selamat tolong jadi bacaan wajib di rumah betul-betul pastikan Bapak yang punya anak penduar keluarga sakit berapa banyak sekarang nikah bedagama ini pun jadi bedagama wajib dibaca ini tulisan usani yazid bagus sekali terstruktur mudah dipahami yang dianalisa yang ketiga Bapak yang punya istri susah kemejir malas mengaji beli ini suami istri berkarakter sorga ada indikator ada variable apakah kita sudah islami yang keempat Bapak yang sering gangguan segala macam doa dan diri mengobati guna-guna santai dan sihir yang kelima pastikan anak mulai dari hudu sampai solam karena kita akan minta pertanyaan masih saya pergoki orang berhudu seperti ini saya bilang ini bukan hudu pocok-pocok masih sering takbir yang salah contoh Allahu Akbar salah gak? masih ada Allah gak boleh takbir di bawah ini dekat kemaluan kita sudah Allah ada empat takbir beda tapi benar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sama-sama soeh yang gak ada hadisnya Allahu Akbar ada yang Allah ada yang Allah saya dulu belajar perbandingan hadis saya belum temukan saya tahu tidak ada belum saya temukan bagi yang kan kalau begini ayatnya panjang apa gak kejemit syarab itu sholat mata harus ke depan tangan kemarin jadi harus ada perubahan ada yang banyuasa dikoreksi itu lambat bulan di terbihan selamat menyambutin fitri sama jika pulang kampung saya insya Allah pulang kampung di Jawa Tengah Merjual saya Semarang boleh belah ibu kita mungkin ini terakhir tetap membeli ibu kita ibu saya sudah sudah berhutang kita takkan bahas takap bala Allah kemina wa minku apa jawab ibu kita takap bali akhi siapa selamat jalan ibadat bahasa sahabatku tetaplah jadi muslim yang sejati di siapapun tetaplah beriman terima kasih yang berminat buku saya pikir ada di bawah yang berminat silahkan yang gak berminat keterampuan karena saya doakan saya tetap sehat kalau Pak Prabowo menang peluang menteri saya lebih besar insya Allah jangan kata apa ini tapi jujur saya kuih kalau saya jadi menteri mungkin saya tidak bisa ngisi di sini karena saya sudah sibuk memang ditawarin jujur saya ditawarin menteri pendidikan saya merubah kurikulum UI siapa ekonomi disini kiri sakti 148 kais moserobah 120 terlalu banyak beban mkd di kampus itu moserobah itu kalau saya jadi menteri kurikulum harus ada bahasa arah pendidikan agama harus sampai semester 8 supaya jadi berkaitan takbir 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 insya Allah buku di bawah ya